Pemirsa kapal asing asal Australia jenis IAK di Bajak Kawanan Perompok saat melintas di perairan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perompok menggunakan senjata api dan menggasak uang ratusan dolar dan menguras isi kapal. Kapal yang dinahkodai Tardus Noviski, 70 tahun, menjadi korban perompakan di perairan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban berlayar sendiri dan hendak menjual kapal di Jakarta. David Humas Poldar Rampung Kompenspol Zawwani Pantra Arsad menjelaskan saat hendak melintas di perairan Oki Ogan Komering Ilir, 24 Mei 2020 dini hari, kapal korban dihadang kawanan perompok menggunakan senjata api. Selain uang 700 USD, sejumlah peralatan kapal dari alat navigasi, dinamo starter, iPhone, hingga alat masak, raib, direpas, perompok. Korban sempat menekan tombol emergensi yang kemudian terpantau oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Kedutaan Besar Australia menghubungi Polri dan Basarnas karena posinat kapal diketahui berada di perairan Kualat Ladas, Tulang Bawang, Lampung. Polda Lampung berkoordinasi dengan kepolisian Polda Sumatera Selatan untuk memburu kawanan pelaku. Seorang warga negara asing atas nama Kadius Nabiski ini berusia 70 tahun, maka pihak daripada Direkturat Polair Polda Lampung dengan ketangkap segeraan bersama dengan Basarnas, kemudian juga Satgas COVID-19, dengan protokol COVID atau protokol kesehatan, kami melakukan pengecekan TKP. Dan didapatlah korban berada di perairan di sekitar Tulang Bawang dan hasil yang didapat adalah korban masih bersama kapal layarnya tersebut. Dan memang beberapa kerugian yang diderita oleh korban, antara lain adalah uang sebanyak 700 dolar. Kemudian GPS dan alat navigasi, kemudian handphone merek iPhone dan sejumlah bahan bakar minyak, kemudian dokumen kapal serta paspor korban, dan sejumlah makanan dan alat masak termasuk kemudian kapal, atau setir kapal, dinamo starter dan aq, itu yang kerugian-kerugiannya. Berarti itu sendiri bang ya? Apa itu? Korban itu sendiri bang ya? Waktu berangkat dari Australia memang sendiri, kemudian pada saat di sekitar perairan organ kemiring ilir ya, itu korban mengalami tindakan pencurian dan kekerasan, dilakukan oleh sekitar 10 orang. Beruntung korban tidak mengalami luka dan dalam kondisi sehat, dan kini menjalani perawatan di Tulang Bawang. Leo Dampiari melaporkan.